Halo guys, apa kabar? Kabar baik Cik Huy Kita juga harus mengecapkan terima kasih Cik Huy Oh iya, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah klik video ini dan nonton sampai selesai nantinya Kita berdoa mudah-mudahan kalian semua sehat, berkah, lancar, dan terus berjaya Baik di darat, laut, dan udara Katoni mau cerita apa? Katoni kali ini mau cerita asal-usul kota Surabaya Wow, kota-kota lawan kakak Ya, selain kota pahlawan punya sejarah itu, kota Surabaya juga itu punya cerita yang menarik juga Cik Huy Ceritanya gimana kakak? Jadi asal-usul kota Surabaya ini bermula itu awalnya dari keresahan Raden Wijaya Siapa kakak Raden Wijaya? Raden Wijaya itu adalah Raja Majapahit Terus Raden Wijaya ini kan ngasih kedudukan nih sama Adi Pati Jayengrono Siapa kakak? Adi Pati Jayengrono ini orang kepercayaannya Raden Wijaya Dikasilah kekuasaan di daerah ujung galuh Terus kakak? Dibangunlah di situ peradaban, ada pelabuhan, pertanian, dan semakin maju semakin makmur Cik Huy Terus kakak? Si Adi Pati Jayengrono ini juga bukan hanya semakin disegani, tapi dia juga semakin sakti Saktinya gimana kakak? Saktinya dia itu punya ilmu yang tidak dimiliki oleh orang-orang pada saat itu termasuk Raden Wijaya Ilmu apa kakak? Dia itu memiliki ilmu buaya Halo cantik Gitu kakak? Bukan itu Maksudnya ilmu buaya Jadi dia punya kekuatan seperti buaya Bahkan bisa menyerupai buaya Dan giginya juga Ya saktilah pokoknya kayak buaya gitu Cik Huy Wah kekuatan kayak buaya kakak Betul Dukan rayu Bukan Cik Huy Itu mah buaya jaman sekarang Buaya dah Terus kakak? Nah karena itu Adi Pati Jayengrono ini gak pernah ngasih upeti ke Raden Wijaya Ke Kerajaan Majapahit Terus gak pernah ngasih kabar Gak pernah datang juga menghadap ke Raden Wijaya Terus kakak? Hal itu itu membuat Raden Wijaya gelisah Akhirnya Raden Wijaya Karena dia itu gak punya kesaktian yang bisa menandingi Adi Pati Jayengrono Nah Raden Wijaya ini akhirnya mengutus orang Siapa kakak? Utusannya Utusannya itu namanya Ya utusannya ini sakti juga Iya namanya siapa? Namanya Sawung Galing Dia sakti kakak Punya buaya juga Kepunya buaya Punya jurus buaya Iya maksudnya kayak gitu kakak Nah ini jurusnya berbeda Si Sawung Galing ini Jurusnya apa kakak? Dia ini mempunyai kesaktian yaitu memiliki jurus surah Surah? Surah karta? Surah? Surah nadu Surah itu binatang cihui Tintang yang bisa tergang Bukan Dia binatang hidupnya di air juga Sejenis dulaya Bukan buaya juga tapi Terus kodok Bukan kodok ikan Sejenis ikan Ikan surah Enak ada ikan surah Ikan surah itu sejenis seperti ikan hiu gitu lah Kiginya tajam Terus lincah Dan agresif Terus gini anak kakak? Akhirnya diutuslah Sawung Galing Untuk bertarung dengan Adipati Jayengrono Datanglah Sawung Galing Menemui Adipati Jayengrono Ke ujung galuh Untuk menantang Adipati Jayengrono Terus kakak? Mereka bertempur Berkelahi Siapa yang nanang kakak? Di pertempuran ini Di perkelahian ini Makanya kakak hati-hati kalau ngomong Ya ini pelan-pelan Di perkelihi Terkelahian Perkelihian Per Per Ke Ke La La Hi Hi Yan Perkelahian Itu bisa? Ah iya Di perkelahian Terus salah lagi kakak Perkelahian Iya Di perkelihatan Aduh Oke oke Di perkelahian ini Gak ada yang menang Gak ada yang kalah Padahal sudah berhari-hari Mereka berdua itu berantem cuy Gak cantik kakak Yang itu gak istirahat takan? Ya istirahat cuma buat makan Terus berantem lagi Istirahat cuma buat Mungkin BAB atau pipis Terus lanjutin lagi Oh gitu kakak Terus Yang menang gak ada kakak yang kalah gak ada Nah Di hari terakhir nih Hari terakhir kakak 151 Masa 151 Kepanjangan Di hari yang ketujuh Cihuy Di hari yang ketujuh Keduanya akhirnya Sama-sama mengeluarkan Jurus pamungkasnya Tududon Tududon Ya pamungkas nyanyi Tududon Itu pamungkas musisi Pamungkas penyanyi Ini maksudnya jurus yang utama Oh jurus yang utama Sana-sana ngeluarin Sama-sama mengeluarkan jurus utama Dan akhirnya Mereka berdua Siapa yang nanang kakak? Tetap gak ada yang kalah Gak ada yang menang Sana-sana Diam kakak? Sama-sama diam Sama-sama berhenti perkelahiannya Alhamdulillah Sekurlah kalau kayak gitu Tapi Keduanya meninggal cihuy Hah? Berarti sama-sama Iya Sama-sama gak ada yang kalah Gak ada yang menang Sana-sama meninggal kakak? Iya Nah peristiwa ini Kemudian dikenang Sebagai pertempuran Sura dan Baya Boyo Kalau bahasa Jawa itu Boyo itu artinya Buaya Terus kakak? Akhirnya daerah disitu Diberi namalah Suro Boyo Atau Surabaya Oh gitu ceritanya Asal-usalnya kakak Iya Kakak Aku mau tanya dong Mau tanya apa cihuy? Surabaya itu letaknya di nanak kakak Surabaya itu terletak di dalam provinsi Jawa Timur Dia itu dekat dengan kota Gresik Terus Mojo Kerto Dan juga dekat dengan Sidoarjo Wow Tempat wisatanya apa aja disana kakak? Tempat wisata di Surabaya itu ada banyak cihuy Apa aja kakak? Nih Kak Tony bacain ya Disini Kak Tony cari ada jembatan Suramadu Kak Tony pernah kesana? Kak Tony pernah kesana Tapi Kak Tony gak berhenti Karena waktu itu gak boleh Gak tau sekarang boleh berhenti apa enggak Buat foto-foto Jadi cuma ngelewatin aja Terus apa lagi kakak? Kemudian ada juga Surabaya North Kaui Oh Surabaya North Kaui Nah kalau datang kesini tuh Asiknya kalau Udah-udah sore kayak mau malam gitu cihuy Wah Tenandangannya seru kakak Iya Tapi kalau mau pagi juga gak apa-apa sih Udah buka Kemudian ada Jembatan Kenjeran Surabaya Wah Banyak jembatan di Surabaya kakak? Iya Banyak jembatan yang jadi destinasi Yang denet kakak Ada banyak jembatan Di Surabaya Yang bisa jadi destinasi tempat wisata Terus apa lagi kakak? Ada taman gantung Surabaya Taman yang digantung kakak Taman yang digantung apa enggak ya? Ini penyebrangan sepanjang 30 meter cihuy Nah Kalau misalkan kesana itu Perlu hati-hati juga teman-teman Kalpagi kalau hujan takutnya kepleset Oh iya Di nananana harus hati-hati kakak Ya dimana menetap harus hati-hati Terima kasih selamat menikmati